Halo Askul Lover, apa kabar? Hari ini saya lagi ada di Pondok Bambu, tepatnya di Ragaku. Nah, kita mau cobain minuman dari ex-karyawannya Chatime. Nah, seperti apa sih minumannya? Hmm, penasaran ya? Sama, saya juga penasaran. Tapi sebelum kita ngobrol banyak dengan ownernya, dan sebelum kita cobain, mohon banget dong yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Saya hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak. Sekarang kita akan ngobrol banyak dengan ownernya dulu, yang menggagas seragaku. Seperti apa obrolannya, dan seperti apa rasa minumannya? Let's check this out. Dengan mas siapa ini? Rangga. Dengan mas Rangga. Ini, dengan Ragaku itu apa sih? Ragaku itu minuman sejenis, kayak minuman-minuman yang favorit gitu, S-Klas Cafe, tapi kita ngejualnya dengan harga KV 5. Oh, gitu. Harga-harga itu ya, harga-harga KV, minuman-minuman KV, tapi... Harga KV 5. Iya. Menarik banget sih. Di sini, kenapa namanya Ragaku? Kalau Ragaku itu terdiri dari gabungan nama dari partner saya, antara Rangga dengan Ega. Kalau Rangga dengan Ega? Iya. Kunya? Gimana? Kunya apa? Kunya itu kayak menyatukan kalau jiwaku gitu. Oh, gitu. Ragaku itu jiwaku gitu. Jadi, dalam arti, dengan kita menyediakan minuman Ragaku, customer juga bisa beraktif kembali dengan minuman tersebut gitu. Oh, gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu, di sini ada minuman apa aja ya? Di sini ada minuman kopi, ada non-kopi, ada semutis, ada yang soda juga, ada minuman teh, ada jus, berbagai minuman sih. Oh, macam-macam ya? Iya. Terus, yang paling favorit apa? Yang favoritnya lebih ke yang suka semutis, dia lebih suka coklat semutis. Kalau yang coklat sih, kebanyakan sih milih yang coklat gitu. Oh, iya. Lebih ke coklat ya? Iya. Katanya dulu, sebelumnya ini pernah jadi salah satu merek pesan? Iya, benar. Di perusahaan kayak Food Be Fresh Indonesia gitu. Iya. Bagian retail, iya, retail. Kepannya C, belakangnya E ya? Iya lah, nggak bisa disebutin ya. Iya. Kepanya kan, ya? Iya. Oke, di situ berapa lama? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun? Iya. Jadi store manager? Iya, benar. Oh, di cabang mana? Di Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Oh, pindah-pindah. Iya, pindah-pindah. Sudah bagai tempat. Berarti basic-nya emang udah tau minuman ya? Basic-nya aku sudah tau sih. Oke, oke. Terus, jadi dari terinspirasi dari situ, bikin ini? Iya. Jadi kayak kita masanya tuh udah bekerja udah lumayan lama, emang di bidang retail F&B. Jadi saya mau coba membangun usaha, mengembangkan bisnis sendiri gitu. Membajukan bisnis sendiri, bukan bisnis orang lain gitu. Oh, gitu. Nah, kalau mau tanya nih, kepikiran nggak sih bikin kemitraan gitu? Atau franchise gitu? Untuk sekarang, sudah kepikiran sih. Tapi sekarang lagi baru ngebangun, belum ada sebulan. Jadi, nunggu proses aja sih. Masih proses aja? Iya. Sudah ada kepikiran ya? Sudah kepikiran. Kalau misalnya ada yang tertarik, mau kerjasama gimana? Bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Iya. Bisa contoh nama telepon di bawah ya? Boleh. Boleh ya? Iya, boleh. Karena ada nama telepon di bawah ini. Iya. Terus, kalau di sini, range harganya dari berapa sampai berapa? Dari harganya di sini dari harga Rp. 12.000 sampai Rp. 17.000. Rp. 12.000 sampai Rp. 17.000? Iya. Terjangkau banget. Wah. Kalau topping-nya ada apa aja? Kayaknya ada tambahan topping, bro. Untuk topping-nya kita ada tiga jenis. Jadi, ya. Tambahannya cuma Rp. 2.000 dari bubble, rainbow jelly, sama coffee jelly. Wah, benar banget. Itu yang bikin beda ya? Iya, benar. Nah, terus kalau ini, kalau apa namanya? Di sini kan usahanya kan dari dulu kerja sampai di sini kan tangkap sendiri. Apa sih yang bikin beda? Yang bikin beda dari sini. Jadi, saya itu pengen kayak masyarakat di sini tahu minuman-minuman kafe itu seperti apa rasanya. Oh, gitu ya. Jadi, saya menyediakan di pinggir jalan seperti ini sih. Oh, jadi biar orang-orang tahu juga kalau ada minuman seperti ini ya? Iya. Oke, mas Rana, makasih banyak. Iya. Kita akan coba ini. Oke, di depan saya ada dua minuman. Yang satu ada coklat smoothies. Dan ini adalah tiramisu latte. Wih, sampai lupa namanya. Nah, tiramisu lattenya kayak gimana sih? Nah, saya ngejelasin dulu nih. Kalau yang coklat smoothies-nya, saya pakai jelly di dalamnya. Sedangkan yang tiramisu latte itu menarik banget. Jadi, ini tiramisu lattenya itu pakai kopi Arabica. Full Arabica dari Toraja. Terus, dia itu pakai susunya. Susu Diamond. Terus, pakai sirupnya. Sirup dari Toffin. Nah, menarik nggak? Harganya cuma Rp15.000 loh. Orang banget kan? Penasaran kan kayak gimana rasa minumannya? Sama, saya juga penasaran. Tapi sebelum kita cobain, kita harus ngomong apa? Indonesia. Ayo minum! Kita aduk dulu. Weiss. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oke, ini ya. Kopinya khas Arabica banget. Terasa. Terus, dia juga... Apa namanya? Tiramisunya terasa. Terus, yang saya suka nggak terlalu manis. Saya suka banget nih. Apapun yang nggak terlalu manis, saya suka. Karena bagus buat kesehatan. Terus, di sini juga dia pengen kasih tau kalau ini bigi kopinya bigi kopi yang bagus. Jadi, saya appreciate banget harga Rp15.000, tapi dia seperti bikinan coffee shop yang harganya Rp20.000-an. Menarik banget. Nah, sekarang kita cobain ininya nih. Coklat. Nah, coklat smoothies kita akan cobain. Penasaran ya? Sebelum kita cobain, kita harus ngomong apa. Indonesia. Ayo minum! Wuhuuu! Saya suka banget. Nah, di sini nih, minumannya enak banget. Si coklatnya ini, dia pakai dark chocolate. Jadi dark chocolatenya lumayan berkualitas dark chocolatenya. Terasa banget ini bukan coklat murahan. Hmm, tambah jerih jadi suger banget. Hmm, enak ya? Dua-duanya enak. Kalau di askurinya harus ke sini lah ya. Hmm, yang ini dulu. Coklatnya dari 1 sampai 5, saya kasih 4,7. Asik kan? Berarti enak banget nih. Nah, ini 1 sampai 5, saya kasih 4,5. Hmm, enak. Dua-duanya enak ya? Ini termasuk tiramisu yang saya suka. Nggak terlalu manis, dan rasa kopinya kerasa banget. Gitu aja ya. Makasih sudah support Askuliner. Langsung aja, jangan lupa klik like, subscribe, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa untuk support terus Askuliner, supaya kita bisa nyobain makanan dan minuman yang enak-enak. Gitu aja dari saya. Makasih sudah support sampai ini, dan... Bye-bye! Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax